Kita, dunia menghadapi dua krisis utama, yakni adalah energi dan pangan. Oleh karena itu, saya bergerak, ini adalah momentum bagi kita sebagai negara agraris dan tanah laut itu dikaruniai lahan yang luar biasa. Saya harap anak-anak muda kita jangan takut untuk berwirausaha di sektor pertanian. Tadi sudah saya gambarkan betapa besarnya keuntungan bergerak di sektor pertanian, baik di horticultura, baik di tanaman pangan, baik di perkebunan, maupun di peternakan. Saya kira ini peluang-peluang usaha yang sangat luar biasa dan ini akan menemukan momentumnya di saat ini. Oleh karena itu, anak-anak muda, saya katakan tadi jangan takut untuk berwirausaha di sektor pertanian. Sekarang sedang dalam momentum yang baik untuk mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Alhamdulillah, Yirubin Alamin, pada hari ini kita membuka salah satu rangkaian program peningkatan kapasitas bagi petani muda atau milenial yang tergabung di program YES. Dan ini terkait dengan literasi keuangan. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, para milenial yang tergabung dalam program YES memperoleh informasi terkait dengan bagaimana mengelola keuangan, kemudian bagaimana mengakses keuangan, sehingga dengan pengetahuan tersebut mereka dapat meningkatkan usahanya di bidang pertanian. Pertanian secara umum, baik itu tanaman pangan, horticultura, maupun peternakan. Alhamdulillah, support dari pemerintah daerah sangat baik. Pak Bupati menyediakan waktu untuk hadir dan memberikan motivasi kepada para milenial untuk meningkatkan usahanya, mengantisipasi krisis global, terutama krisis ketersediaan pangan. Kemudian, Pak Kepala Dinas Tanaman Pangan, Horticultura, dan Perkebunan selaku tim pelaksana kegiatan ini pun memberikan hal yang sama. Kemudian ada juga dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang tentunya di era digital ini sangat perlu bersinergi dengan para milenial. Mudah-mudahan ke depannya pertanian ini banyak diikuti atau digemari dan menjadi bagian penting dari bisnis para milenial. Tidak lupa SKPD terkait atau forum komunikasi pimpinan di daerah ada dari kepolisian, kemudian kecamatan, dan terutama desa. Pak KD sendiri hadir untuk menyemangati para peserta dalam pelatihan ini atau dalam program peningkatan kapasitas ini. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.